Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ke-6 dari minggu ke-8 ini, kita akan mempelajari tentang penjumlahan warna CIEXYZ. Jika terdapat sejumlah N sumber cahaya yang masing-masing memancarkan cahaya dengan 3 stimulus X1, Y1, Z1, dan seterusnya sampai dengan XN, YN, ZN, maka pada saat seluruh sumber menyala bersamaan, maka akan terjadi penjumlahan warna yang prinsipnya adalah sebagaimana prinsip penjumlahan energi menurut hukum Grasman. Sedemikian sehingga X campuran atau X yang dihasilkan oleh seluruh sumber apabila dinyalakan adalah jumlah dari masing-masing X yang dihasilkan oleh seluruh sumber. Demikian pula Y campuran dan Z campuran adalah jumlah dari 3 stimulus Y dan 3 stimulus Z dari masing-masing sumber. Sebagai mana diilustrasikan pada gambar berikut, suatu sumber menghasilkan X1, Y1, Z1. Kemudian ada sumber yang kedua yang secara individu menghasilkan X2, Y2, dan Z2. Maka jumlahnya adalah X mix, Y mix, dan Z mix atau campuran. Pada praktiknya penjumlahan warna dalam ruang C, Y, X, Y, Z lebih mudah dilakukan dengan menjumlahkan koordinat kromatisitas dari masing-masing sumber atau X kecil, Y kecil. Dengan juga turut melibatkan besaran fotometri atau flux cahaya yang dihasilkan oleh masing-masing sumber. Dengan demikian, kita perlu memanipulasi konsep penjumlahan warna yang telah kita pelajari pada halaman sebelumnya. Sedemikian sehingga seluruhnya dinyatakan sekarang dalam koordinat kromatisitas. Kita ketahui bahwa kromatisitas X masing-masing sumber benilai sama dengan X besar dibagi X besar ditambah Y besar ditambah Z besar. Dimana X besar ditambah Y besar ditambah Z besar tersebut, kita beri nama baru sebagai D besar. Sedemikian sehingga X besar menjadi bernilai sama dengan X kecil dikali D besar. Kemudian Y kecil atau kromatisitas Y bernilai sama dengan Y besar dibagi D besar. Dengan definisi D yang sama. Akan tetapi nilai D di sini kemudian kita nyatakan sebagai berikut yaitu perbandingan dari Y besar dibagi Y kecil. Padahal Y besar adalah berbanding lurus dengan flux cahaya yang dihasilkan oleh sumber. Sehingga D besar menjadi berbanding lurus pula dengan flux dibagi tristimulus kromatisitas Y kecil. Dengan demikian, koordinat kromatisitas hasil penyumlahan warna apabila kedua sumber atau sekian sumber dinyalakan dapat kita nyatakan sebagai berikut yaitu penyumlahan dari masing-masing nilai X dan penyumlahan dari masing-masing nilai D yang dimiliki oleh setiap sumber. Padahal nilai dari X di sini telah kita nyatakan di atas dapat disubstitusi dengan X kecil dikali D kecil. Padahal D kecil juga adalah dapat disubstitusi dengan Y besar dibagi Y kecil. Atau menjadi dengan demikian bagian pembilang dari persamaan ini dapat kita nyatakan sebagai X kecil dikali Y besar dibagi Y kecil. Kemudian bagian penyebutnya dapat kita nyatakan dengan mensubstitusi nilai D besar menjadi Y besar dibagi Y kecil. Padahal Y besar sekali lagi telah kita tunjukkan bahwa nilai Y besar atau tri-stimulus Y adalah sebanding dengan flux yang dihasilkan oleh sumber. Sehingga dapat kita nyatakan sebagai berikut. Bagian pembilang adalah X kecil dikali flux dibagi dengan Y kecil. Sedangkan bagian penyebut adalah flux dibagi dengan Y kecil. Yang mana flux ini dapat diukur atau dapat diamati dari spesifikasi sumber. Sedangkan X kecil dan Y kecil dapat diukur secara langsung dengan alat spektro-kolorimeter. Sehingga nilai dari X campuran dapat kita perkirakan dengan mudah berdasarkan persamaan ini. Dengan cara yang sama nilai Y campuran dapat kita nyatakan sebagai berikut. Hanya bedanya sekarang bagian. Penbilangnya adalah jumlah dari Y atau tri-stimulus Y yang mana sudah sebanding dengan flux. Sehingga Y campuran adalah jumlah dari flux yang dihasilkan oleh sumber dibagi dengan jumlah dari flux dibagi dengan Y kecil untuk masing-masing sumber. Sebagai contoh, misalkan terdapat dua buah sumber cahaya berwarna dengan koordinat kromatisitas X, Y sebagai berikut. Serta luminansi dalam domain fotometri sebagai berikut jika diamati dari titik yang sama. Kita diminta untuk menentukan koordinat kromatisitas penjumlahan dari keduanya serta luminansi yang diamati pada titik pengamat jika kedua sumber dinyalakan. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita dapat menggunakan persamaan dari halaman sebelumnya untuk mendapatkan nilai X campuran dan Y campuran. Perhatikan bahwa nilai D besar di sini dapat disubstitusi dengan Y besar dibagi Y kecil. Di mana Y besar adalah setara dengan besaran fotometri yang dalam hal ini adalah L. Karena L juga setara dengan flux cahaya. Jadi kita dapat langsung mensubstitusi nilai L atau luminansi di sini untuk menghitung nilai D1 dan D2. Dengan demikian kita mendapatkan hasil X campuran dan Y campuran adalah sekitar 0,29 dan 0,26. Serta L campuran atau penjumlahan dari keduanya adalah langsung dijumlahkan saja antara 10 dan 15 atau menjadi sama dengan 25 kandela per meter persegi. Jika digambarkan secara grafik, posisi dari X1, Y1 pada koordinat kromatisitas XY atau CE1931 ada di posisi ini 0,25 dan 0,45 XY-nya. Kemudian titik 2 atau sumber 2 ada di sini yaitu 0,3 dan 0,2 X dan Y kecilnya. Jumlah dari keduanya adalah kalau digambarkan secara grafik akan berada pada garis lurus yang menghubungkan antara kedua titik pertama dan titik kedua. Berapa besar atau berapa tepatnya posisi dari titik campuran antara keduanya tentunya akan ditentukan dari besarnya besaran fotometri atau energi yang dihasilkan oleh masing-masing sumber. Sumber yang memiliki energi lebih besar otomatis akan menarik nilai kromatisitas campuran lebih dekat kepada dirinya. Sedangkan apabila kedua sumber cahaya ini memiliki energi atau besaran fotometri yang sama, maka koordinat campurannya akan berada tepat di tengah-tengah pada garis lurus yang menghubungkan antara kedua titik. Dalam hal ini karena dalam soalan ini karena sumber yang kedua memiliki energi lebih besar, maka koordinat campurannya berada sedikit lebih mendekati titik koordinat yang kedua dibandingkan dengan yang pertama.